Intro Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi ya dengan Bum Rogi Gerom ini di akhir pekang dan seperti biasa ini saya aja akan ngomong Anda beberapa isu yang sangat menarik dan sekiranya kan namanya biasa akhir pekang nanti kita menjelangkan di Senin ya besok itu Kejaksaan Agung itu menjadwalkan untuk memanggil pengacara senior Mardir Ismail berkaitan dengan dana 27 miliar yang katanya dikembalikan oleh seseorang gitu ya dan ini Mardir Ismail berjanji dia akan datang bahwa 27 miliar itu dalam bentuk dolar ya ini menarik Bum Rogi kemarin karena orang di media sosial nah ini yang media sosial yang kita masih kutip ya soal validitasnya nah itu nanti mesti kita bahas karena mereka kemudian wah ini mereka semua mengkait-kaitkan dana 27 miliar itu dengan Menpora Dito Dito Ario Tejo karena memang sebelumnya dia juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan sehari kemudian ada duit itu kok angkanya sama dengan 27 miliar kelihatannya tersambung aja besok hal yang sebetulnya sudah disambungkan dalam analisis publik bahwa itu uangnya dikembalikan yang jadi soal adalah dia ngumpulin uang itu ini juga soal baru nih ngumpulin dari mana tuh minjem kiri kanan atau memang dananya di keep dari dulu tuh tetapi yang menarik adalah problem yang boleh kita sebut berlapis hari ini dan karena dia berlapis-lapis lalu orang mulai menduga ini ujungnya ada gak nih kalau lapisan satu dibuka kemana lapisan berikutnya tuh jadi tetap 27 miliar dikembalikan dan itu tetap akan diusut tuh bahwa mengembalikan uang tidak berarti pidana berhenti tuh niat baik itu tidak mungkin berlangsung hanya karena tekanan publik tuh jadi kesadaran mengembalikan uang itu juga mesti diperiksa karena niat baik atau karena tekanan publik atau karena memang ada hal yang masih kontroversi itu nah kita mau lihat nanti sebetulnya apa motifnya tuh mengembalikan uang itu dan uang siapa itu udah dari awal kita tahu tinggal Mahdir sebagai pengacara mendorong kasus ini supaya bukan sekedar uang yang dikembalikan tetapi perjanjian-perjanjian di belakang itu juga mesti dibuka karena tetap orang menganggap ini ada uang dananya 10 triliun, 8 triliun di korupsi itu berarti luar biasa korupsinya itu bukan lagi menilai berapa yang dikorupsi itu tapi impactnya kemana hasil korupsi itu dan orang menduga itu pasti banyak yang terlibat di situ dan dalam motif apa, dalam bentuk apa korupsi itu menyelidupkan uang semuanya itu tidak mungkin orang anggap Johnny Gep Latte itu lakukan hal yang sama yang berbihan mungkin yang tertangkap di dia cuma berapa 5 miliar lah Pak jadi tetap orang akan duga ini ada kasus tambahan apa ini money laundering apa ini betul-betul uang untuk menyulap proyek-proyek politik yang sebetulnya juga dimaksudkan meneguhkan sikap baru dari Presiden Jokowi itu supaya diketahui apa nggak diketahui tapi ini adalah upaya untuk bermain politik di era Jokowi kan itu intinya tuh jadi tetap 27 miliar itu adalah jumlah jumlah tunainya yang nggak tunai itu berapa dan dalam bentuk apa yang tidak tunai itu disembunyikan ya ya nah saya kira ini sekarang bola panasnya justru di Kejaksaan Agung ya Bung Rokim dan mungkin banyak orang yang menyebut ini Kejaksaan Agung ini hanya bermain drama bukan hanya banyak netizen tapi pengacara dari para terdakwa juga menyebut begitu karena kok kelihatannya memang ada upaya Kejaksaan Agung itu kemudian melokalisir gitu hanya pada kasus pada Juni Kepulki Plati dan orang-orang yang kemudian sudah menjadi terdakwa dan ini nggak ada kaitannya dengan profil politik tingkat tinggi gitu padahal semua orang sudah sejak awal ya curiga ini nggak mungkin kalau cuma main-mainannya Juni Kepulki Plati dan kemudian orang-orang yang tadi pengusaha-pengusaha tadi yang tidak terkait dengan para politisi itu pada akhirnya orang akan lihat misalnya Saudara Dito ini dia jadi menpora karena lobby politik dengan siapa karena itu mudah sekali iya jadinya karehnya sih itu jadinya ya dan publik tahu tinggal lihat tuh berapa berapa banyak dia berkunjung pada seseorang selama proses mendekati pentapan sebagai mainpora di headline media-media masa yang masih kita percaya gosip apa yang beredar disitu tuh jadi sebetulnya mudah sekali untuk membuktikan itu tapi kalau dia dibuktikan bahwa Dito ini sebetulnya proksi dari seseorang dalam upaya mengumpulkan dana untuk main politik atau untuk money laundering itu juga bisa berimpak pada jejak jejak komplotan ini mendekati kejaksaan agung kan intinya itu untuk menutup kasus tuh kan jadi juga kejaksaan agung mulai was-was jangan-jangan ada staffnya yang sebetulnya juga jadi messenger atau jadi lobbies atau jadi maklar dalam kasus ini kan demikian juga pada pihak kepolisian tuh jadi kita mau lihat sebetulnya ini pertanyaan bagaimana tuh siapa diutus ke kejaksaan siapa diutus ke kepolisian tuh kita hanya bisa menduga itu dan ini masih panjang dan makin panjang situasi ini makin lengkap nanti isu politik di belakang itu tentu yang paling paling mungkin sedang bersiap-siap untuk menyeluruhkan fakta-fakta spektakuler adalah Sudapalo atau Nasdem yang juga paham tentang apa yang telah terjadi di kejaksaan tentang upaya untuk menutupi kasus ini demikian juga PDIP karena nama toko-toko di PDIP udah disebut maka PDIP juga bersiap-siap untuk ajukan semacam alibi itu kan jadi ini yang mulai terjadi antara Nasdem dan PDIP akan saling saling mengirim tagihan informasi kan yang sebenarnya juga sekarang jadi aktor yang juga ikut menentukan adalah Irwan Irmawan dan pengacaranya Magdir Ismail dan kita tahu kan sejak awal Magdir Ismail menyatakan bahwa kliennya ini gak berani membuka kasus itu atau belum mau membuka kasus itu di tingkat penyidikan di perjaksaan gitu dan kemungkinan akan membukanya di pengadilan gitu dan ternyata kemudian dia juga ini agar perkembangan terbaru belum tentu dibuka di pengadilan tetapi sekarang tiba-tiba ada orang mengembalikan duit dan Magdir Ismail pasti tahu juga siapa sebenarnya tapi dia tidak membuka jadi sekarang saya kira sebenarnya beban berat itu ada di kejaksana kejaksana agung bukan Magdir Magdir sih mau dipanggil senang-senang aja ya kan gitu ya pasti kejaksana agung lagi berpikir siapa yang daftar berikutnya mesti dia panggil kan ya ya itu itu poin teknisnya tapi poin politisnya karena disebut saudara Dito dan Sekyudia adalah Menpora dan Menpora itu datang dari Golkar tentu opini publik mengarah pada Golkar nah Golkar itu apa poinnya disitu jadi sebetulnya banyak bola yang disodorkan oleh kecerdasan publik publik membongkar satu-satu dengan kemampuan investigasi jurnalis dan mulai mengingat-ingat relasi-relasi di tempat politik itu siapa saja apa kaitannya antara Erlangga dengan Dito walaupun pada awalnya Dito belum berstatus sebagai Menpora tapi kasus itu ketika dia jadi staff khusus apa-apa segala macam peristiwa apa yang ada disitu persiapan Golkar apa untuk melindungi Dito sebagai kadernya misalnya kan ini sebetulnya dari awal udah bisa didiat panah-panah itu atau mungkin orang berspekulasi lebih jauh apakah Dito juga punya semacam kedekatan dengan keluarga Presiden Jokowi misalnya jadi semua ini akhirnya mesti jadi isu politik utama yaitu Kong Kaling Kong yang sifatnya nepotisme KKN atau KKN Plus kan jadi semua ini dimulai dari kecurigan uang sebanyak itu mau diapain sih masa ngerampoknya sampai 80% dari biaya 10 triliun 8 triliun lenyap itu siapa yang perintahin bagaimana mereka di awalnya merancang di atas meja 2-3 orang lalu berkembang jadi 5 orang bagaimana kita ngerampok dana BTS ini kan itu kemaksiatan politik itu pasti berlangsung berhari-hari untuk memutuskan oke kita rampok akhirnya kan itu itu yang mesti diperlihatkan pada publik bahwa kebusukan itu betul-betul berakar pada kepentingan kepentingan kekuasaan dan ini sebenarnya karena kan sebenarnya yang yang makan yang pesta bukan pesta dibancaan ini kan banyak dan sekarang ada yang dikorbankan dan mereka sebenarnya yang dikorbankan juga saling tahu saya kira agak sulit ini membuat Jaksan Agung melokalisir apalagi tiba-tiba ada pengembalian uang tadi itu meskipun satu tentu kita menghargai dan niat baik tapi kedua soal pengembalian itu bukan soal niat baik kalau ada juri ya itu pidana dan lebih soalnya bukan hanya soal pidananya tapi politiknya yang jauh-jauh lebih serius ya itu saya kira 27M itu dibicarakan juga secara politik sudah kembalikan deh dan yang bicara malam itu untuk mengumpulan 27M tahu bahwa ini gak akan berhenti tetapi untuk mengurangi beban masing-masing pihak yaudah tindakan pertama dikembalikan tentu patungan mereka sambil ngedumel kan kurang ajar lu ketahuan lagi nih gue mesti mesti talangin dulu kan jadi itu intinya tuh dan dari situ sebetulnya bisa dimulai pengusutan tuh kenapa Dito tiba-tiba mengembalikan apakah itu hati nurani atau diperintahkan atau dimaksudkan untuk kolaborasi nanti di ujung jadi jelas bahwa kasus ini melibatkan satu orkestrasi yang lengkap tuh ada yang nabu drama ada yang new flute ada yang mandu pakai puku lele segala macam tuh ini yang yang kita mau lihat tuh di belakang itu kondukternya siapa kan itu dasarnya tuh ya mungkin orang anggap itu kerjaan joni pelatih dan bagi-bagi dan ternyata membagiannya kurang bagus cara menyelidupkan iya tapi di belakang joni pelatih ini apa masa joni pelatih sendiri yang yang ngutip itu kan pada waktu itu terjadi joni pelatih masih bagian dari rejim kan dasarnya begitu kan dan isu ini kan kita udah dengar dari berapa dua tahun lalu apa lebih dari itu sebelum Anies Basudan dicalonkan oleh Nasdem kan itu intinya oke dan orang kan mulai jadi teringat bagaimana pernyataan janggal dari kejaksana aku ketika selesai pereksan Dito Ariad aja ya pada waktu itu yang dia menyatakan bahwa ini gak ada kaitannya dengan BTS gitu dan kemudian kalau nanti ada korupsinya tempusnya beda tempus deliktinya beda dengan kasus BTS memang betul dan seperti dikatakan oleh Maktir Ismail ini gak ada urusannya dengan korupsi secara langsung pada BTS tapi ini uang yang dikumpulkan untuk menutup agar kasus itu tidak lanjut dari sisi hukum iya kan saudara Dito itu kan semacam moderator lah kalau mau lebih aman itu lu kasih berapa gue kasih berapa segala macam tetapi kasusnya kan sama ini kasus BTS jadi tempus deliktinya itu secara teknis bisa dipecah-pecah tetapi rangkaian upaya untuk merampok negara itu kan satu rangkaian yang utuh di situ dengan tempus yang macam-macam atau locus deliktus juga yang macam-macam jadi ini perkara yang satu blok itu dilihat dari atas ini satu blok itu masalahnya seolah-olah ya sertifikatnya lain dipilih enggak ini satu sertifikat tunggal itu sertifikat buat merampok dan saya kira sebagai seorang pengacara yang cukup senior maka paham soal-soal begini dan dia sedang bermain-main dari sisi koriner hukum tapi saya kira mungkin sambil senyum-senyum dia ketika dia nanti datang ke kejaksaan agung itu masalahnya kelihatan kegugupan dari humas kejaksaan agung sendiri baru dua hari kenapa udah gugup oh bukan begitu oh begini jadi sifat apologetik itu menunjukkan ada yang disembunyikan dan netizen makin serius atau dianggap ini kok makin lucu kasusnya maka sudut pandang diperlebar lama-lama nanti netizen nuduh bahwa ada seorang jaksa yang sebetulnya juga jadi messenger dari dolar itu kira-kira begitu kan kalau itu dituduhkan pada hari-hari ini mungkin dianggap itu main-main tapi suatu waktu mungkin sekali begitu karena kalau kita baca bahasa tubuh kejaksaan yang memang dia ragu untuk menyelesaikan jadi itu aja sebetulnya dan kita tahu karena sejak awal mungkin tak taunya permainan ini permainan hanya sampai di A atau sampai di B begitu ya tiba-tiba kenapa sekarang permainannya jadi member kemana dan dia bingung sendiri poin kita selalu telanjangi aja ini upaya untuk membersihkan politik ke depan jadi kalau ada pihak penegak hukum yang bermain-main di situ yang mending datang kayak di itu aja kan oh ini yang gue dapat nih gue balikin lagi ya jadi supaya kelucuan itu lengkap tapi dibalik kelucuan itu ada keseriusan untuk membenahi bangsa ini supaya indeks korupsi kita gak makin drop yang sekarang tinggal 34 sementara rata-rata dunia itu 4 per 4 jadi kita udah dianggap negara koruptor negara korupsi itu hal yang gagal diperlihatkan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi sendiri yang bilang mau memimpin pemerintah korupsi yang terjadi adalah pendalaman dan perluasan korupsi sebetulnya ini pikiran publiknya begitu tuh mau Joni Plate mau siapa happy apa namanya tuh suami apa yang semua mereka yang diindikasikan dalam laporan-laporan Twitter juga beberapa kawan kita yang juga LSM itu disebut-sebut namanya tetap ini satu paket yang mesti ya diletakkan aja sebagai problem bangsa ini supaya supaya selesai satu kali itu yang kita maksud selalu yang kita sebut kalau Jaksa bilang pendekatan komprehensif ya komprehensif termasuk dirinya yang mesti pendekatan komprehensif saya kira-kira kita dorong ya ke Jaksa Nagung sudah lah buka-buka saja kan gitu ya dan kalau kemudian ternyata karena berkaitan dengan apa ini menghentikan kasus ini dan kalau kemudian di Jaksa Nagung ada yang terlibat ya kenapa gak waktunya ini terjadikan momen bersih-bersih kan sekarang tinggal sekarang tinggal soal tukar tambah lah jadi kalau Pak Jokowi masih punya kesempatan untuk meninjau kasus ini udah kasih aja public address bahwa semua harus terbuka untuk dibuka diadil itu termasuk mereka yang mungkin bersembunyi dibalik jacket atau kostum petugas petugas hukum kan mesti begitu kan tapi juga bisa-bisa juga Pak Jokowi sebetulnya secara langsung apa gak langsung ada di dalam panah-panah nanti keluarganya tuh jadi kemungkinan kemudian itu mesti kita pertimbangkan dan itu juga yang mungkin dicemaskan oleh kejaksaan kalau panahnya mengarah kejaksaan jangan-jangan panah berikutnya dari kejaksaan ke istana kan itu soalnya oke jadi kita tunggu saja ini dramanya makin menarik gitu ya dan sebenarnya skenario-nya kita sudah tahu tapi ini kan cuma sedang dibelok-belokkan ceritanya tapi ketika dibelokkan ceritanya kok jadi gak sesuai dengan skenario itu yang memingungkan itu pentingnya kalau kalau mau gelar perkara itu ya pakai pakai otak lah supaya betul-betul rapi kerjaannya jadi banyak juga skenario yang dibikin asal-asalan karena menganggap ini gak akan kecepat padahal kita tahu jurnalis kita yang bahkan netizen jurnalisme itu itu ngintai semua perilaku dan semua kemungkinan bisa dibentuk kemasu akalannya nah itu yang harusnya mulai diwaspadai oleh para penegak hukum Anda itu bikin satu kalimatannya bisa ditafsirkan bahwa Anda sebenarnya menyembunikan kasus itu ini juga yang terakhir cara kejaksaan agung ngelak-ngelak itu kalau kita pasang semacam jebakan literasi atau jebakan grammar di situ kelihatan ini ada sesuatu yang gak beres kejaksaan agung sendiri oke baik terima kasih jadi sampai ketemu lagi hari Senin ya oh ngeroki ya oke 0% selamat menikmati